Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak, Ibu, semua yang kami hormati Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat ya, tetap sehat Kami bertiga, saya dengan Rena Nanti ada narasumber satu, Ibu Dr. Natris Intiani, psikolog Serta narasumber kedua, Ibu Dr. Vivina, psikater, spesialis kejiwaan Dari Pemahsakit Brogol dan Talenta Center, owner dari Talenta Center Saya dan Dr. Natris berasal dari UIN Sarevidayatullah, Jakarta Kami sama-sama sebagai dosen dari Fakultas Psikologi Dan keduanya sama-sama psikologi jenis Pada kesempatan sore hari ini Kami yang keadakan ini ada Minta tolong Host, tolong di Beberapa orang, mungkin saya Oh iya, senter Terima kasih Pada kesempatan yang diadakan sore hari ini Adalah kerjasama kami dengan STF, Social Trust Fund Dari UIN Sarevidayatullah, Jakarta Itu adalah Ya, ya Lembaga yang menaungi terkait Fundraising dalam hal Kegiatan-kegiatan sosial Dan utamanya untuk kegiatan sore hari ini Ditujukan untuk Membantu mahasiswa rantau Yang terdampak COVID Jadi baik untuk Mempersingkat waktu Kami persilahkan Satu persatu narasumber Untuk memaparkan materi Yang akan kita pelajari Sama-sama pada Kesempatan sore hari ini Kami persilahkan Pertama Ibu Dr. Natris Indriani Psikolog Bu Natris, halo Sudah ada? Halo, sudah Saya sudah ada Ya, baik Bu Rena, terima kasih Silahkan Bu Natris Saya Persilahkan kepada Bu Natris ya Silahkan Ya, baik Ya, minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera Bapak, Ibu sekalian Dan rekan-rekan Yang pada hari ini Puji syukur ya Alhamdulillah Bisa bergabung Bersama untuk kita Sharing ya Sharing terkait dengan Bagaimana kondisi Emosi anak-anak Berkebutuhan khusus Dan bagaimana melatih emosi mereka Pada kesempatan hari ini Perkenankan saya Dr. Natris Indriani Untuk bisa Menyampaikan materi dulu Setelah itu nanti kita akan berdiskusi Bisa ditampilkan materinya Silahkan host Oke Ya Sambil menunggu Terima kasih Bapak, Ibu Yang sudah cukup antusias Di waktu sore hari ini Juga yang Berpuasa Selamat menjalankan Ibadah puasa ya Semoga Ibadahnya Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Perkenankan saya Mencoba Menjelaskan Atau berbagi ilmu Mengenai Pengelolaan Emosi Pada Anak-anak Berkebutuhan khusus Yang mana Memang saat ini Mau tidak Mau Suka Tidak suka Semua harus Belajar di rumah Kemudian juga yang orang tuanya Mungkin bekerja di rumah Kita Home base learning Untuk anak-anak Di masa pandemik ini Halo Sudah terdengar Suara saya Iya Barusan di Unmute ya Sudah dok Sudah bu Sudah terdengar Baik Kita tahu bahwa Banyak hal yang diharapkan Oleh para orang tua Terkait dengan Melatih Kemampuan-kemampuan Yang dimiliki oleh Anak-anak berkebutuhan khusus Gitu ya Dimana mereka Atau orang tua Mengharapkan Dapat melatih Keterampilan Di antaranya Misalnya Keterampilan Berkomunikasi Keterampilan sosial Keterampilan Bisa mandiri Begitu ya Kemudian juga Bermain Namun Kita Tidak bisa Melupakan Satu hal penting Yang Atau satu Keterampilan penting Yang juga mendasar Yang bisa Membantu Anak-anak kita Untuk dia tetap Bisa survive Gitu ya Anak-anak berkebutuhan khusus Ini bisa survive Di dalam Menjalankan kehidupannya Satu hal yang Tidak bisa diabaikan Adalah Keterampilan Untuk Manajemen Emosi Gitu ya Bisa dilanjutkan Di slide berikutnya Kita tahu bahwa Bisa di Silahkan Huss Lanjutkan Ya Masalahnya adalah Ketika mereka Tidak Atau mereka Terbatas Di dalam Mengelola emosi Dampak-dampak Yang terjadi Mereka bisa Dijauhi oleh lingkungan Kemudian 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 juga Bisa jadi Keluar Dikeluarkan Misalnya dari Satu kelompok tertentu Tempat mereka Berinteraksi Kemudian Kalau masa pada Pandemi ini Atau yang Selalu harus Di rumah Gitu Akan Akan Memunculkan Misalnya Semangat Yang Menurun Pada Mereka Kemudian Semangat Berkegiatan Begitu ya Atau Beraktifitas Kemudian Bisa jadi Juga Berdampak Pada Para orang tua Yang Semakin Stres Begitu ya Menghadapi Anak-anak Yang memang Semangatnya Menurun Kemudian Lebih Banyak Bosan Dan seterusnya Begitu ya Kita tahu Bahwa Emosi Ini kita bisa Lihat banyak Sekali Model-model Emosi Emosi adalah Perasaan Atau pergolakan Perubahan-perubahan Yang terjadi Ya pada Diri individu Ada yang Meluap-luap Ya kondisi mental Yang cukup Hebat Terjadi pada Anak Yang Munculnya Ada Munculnya Satu Kondisi Perasaan Yang khas Yang dipengaruhi Yang ini juga Berdampak Atau Terjadi Perubahan Fisiologis Pada Diri Anak Gitu ya Ada juga Beberapa Jenis Emosi Yang kita Banyak Ketahui Orang tua Dan harapannya Memang orang tua Bukan hanya orang tua Tetapi anak Juga memahami Yang pertama Emosi negatif Emosi positif Di antaranya Ada marah Yang negatif Ada kesal Sedih Dan seterusnya Kemudian juga Emosi positif Ada bangga Ada rasa bangga Ada rasa Senang Bahagia Yang begitu Lebih luas Lagi Dan juga Cinta Bisa Dilanjutkan Silahkan Next slide Next slide Kita tahu Salah satu Bentuk Perjuangan Kondisi Emosi Yang terjadi Pada anak Kenapa Saya katakan Disini Tanda-tanda Anak Berkebutuhan Khusus Berjuang Untuk Masalah Emosinya Karena Memang Inilah Yang mereka Hadapi Bukannya Bukannya Mereka Tidak Bukannya Mereka Tidak Mau Atau Tidak Tau Karena Memang Ada Keterbatasan Yang mereka Miliki Sehingga Ini Akan Lebih Sulit Kenapa Saya katakan Berjuang Karena Mereka Harus Lebih Punya Usaha Upaya Untuk Bisa Memahami Emosinya Di antara Masalah Emosi Misalnya Pada anak Berkebutuhan Khusus Yang sekarang Pada era Pandemi Ini Terjadi Yaitu Misalnya Harga Diri Mereka Rendah Bukan Hanya Pandemi Sebenarnya Tapi Di Sesi Lain Pada Kondisi Lain Juga Ini Terjadi Pada Anak Berkebutuhan Khusus Kemudian Juga Kecemasan Yang Meningkat Terutama Dalam Situasi Belajar Saat Ini Mungkin Yang Belajarnya Hanya Itu Itu Saja Kalau Tidak Ada Variasi Dari Orang Tua Misalnya Karena Puji Syukur Kita Berkesempatan Para orang Tua Untuk Pada Saat Ini Bisa Touch Langsung Pegang Langsung Anak Anak Kita Yang Berkebutuhan Khusus Dalam Proses Belajarnya Kemudian Di Antara Emosi Lainnya Yang Juga Pada Mereka Ada Rasa Sedih Yang Meningkat Mungkin Pada Saat Pandemi Ini Karena Tidak Bisa Keluar Rumah Karena Tidak Bisa Berinteraksi Dengan Teman Lainnya Kemudian Menjadi Mudah Marah Ada Muncul Gejala Psikosomatis Sakit Perut Misalnya Sakit Kepala Dan Seterusnya Kemudian Juga Motivasinya Berkurang Ini Terjadi Pada Anak Anak Terutama Misalnya Anak Berkebutuhan Khusus Yang Memang Saat Ini Cukup Membuat Mereka Harus Terus Di Rumah Dalam Proses Belajar Silahkan Dilanjutkan Next Slide Next Slide Salah Satu Yang Khas Pada Anak Berkebutuhan Khususus Terkait Dengan Emosinya Adalah Tantrum Ada Masalah Pada Anak Anak Terkait Dengan Tantrum Tantrum Tuh Apa Si Gitu Ya Kalau Kita Bertanya Atau Mungkin Ada Beberapa Yang Misalnya Mencoba Untuk Memahami Apa Itu Tantrum Kita Tahu Bahwa Sebenarnya Anak Berkebutuhan Khusus Belum Memahami Apa Yang Terjadi Pada Dirinya Apa Yang Dia Rasakan Apa Yang Dia Inginkan Dan Juga Apa Yang Dia Butuhkan Tidak Terpenuhi Sehingga Akhirnya Dia Hanya Mengetahui Bagaimana Memuaskan Dirinya Dengan Berteriak Memuaskan Dirinya Dengan Marah Dan Menangis Begitu Ya Dengan Emosi Yang Meluap Luap Dengan Tantrum Kalau Kita Bisa Tahu Tantrum Adalah Hasil Sebuah Energi Yang Tinggi Dan Kemampuan Yang Tidak Mencukupi Pada Seorang Anak Dalam Upaya Dia Menyampaikan Atau Dalam Upaya Dia Mengungkapkan Kebutuhannya Keinginannya Terkait Dengan Apa Yang Ada Di Lingkungannya Dengan Tentunya Bahasa Atau Ekspresi Emosi Yang Tepat Begitu Ya Inilah Yang Dialami Oleh Satu Kondisi Emosi Yang Khas Terjadi Pada Anak Berkebutuhan Khusus Tentunya Next Slide Next Slide Oke Salah Satu Ada Tiga Cara Kita Bisa Mengatasi Tantrum Itu Dengan Nanti Kita Bisa Berdiskusi Saya Cepat Saja Untuk Menyampaikan Slide Ini Yang Pertama Perlu Diingat Adalah Ciptakan Safety Area Karena Memang Saat Tantrum Itu Banyak Terjadi Pada Anak Anak Yang Nanti Juga Berbahaya Kalau Ada Hal Yang Memang Ada Di Sekitarnya Karena Memang Bukan Hanya Dirinya Tapi Dia Juga Bisa Lempar Lempar Bisa Kukul Kukul Atau Bisa Melakukan Banyak Hal Kek Dengan Kondisi Tantrum Kemudian Orang Tua Diharapkan Tenang Tetap Tenang Kontrol Emosi Tidak Yang ketika Anak-anak Tantrum Kita Menjadi Gelisah Menjadi Takut Menjadi Kemudian Berteriak Begitu Ya Mungkin Dengan Kondisi Stress Yang Dialami Oleh Orang Tua Kami Harapkan Para Orang Tua Bisa Tetap Tenang Untuk Bisa Mengontrol Emosinya Karena Orang Tua Juga Dalam Menghadapi Anak-anak Terkait Dengan Emosi Perlu Ada Ketenangan Secara Emosi Juga Kemudian Satu Hal Yang Sangat Penting Ini Sejak Kecil Sebenarnya Harus Diterapkan Oleh Para Orang Tua Memberikan Dekapan Memberikan Sentuhan Yang Ini Bisa Membantu Sekali Untuk Terutama Misalnya Di Bagian Tengkuk Sehingga Dia Bisa Lebih Tenang Bisa Lebih Merasa Ada Kehangatan Yang Dialami Oleh Si Anak Oke Next Ya Next Ya Ada Enam Bentuk Apa Namanya Cara Untuk Mengelola Emosi Pada Anak Di Masa Pandemi Ini Dan Proses Belajar Bukan Hanya Masa Pandemi Sebenarnya Tetapi Yang Khas Memang Di Periode Ini Karena Memang Mungkin Emosinya Pada Saat Ini Selebih Meningkat Begitu Ya Yang Pertama Adalah Belajar Mengidentifikasi Emosi Ya Contohnya Misalnya Kita Anak Atau Orang Tua Mengajarkan Pada Anak Untuk Dia Bisa Belajar Memahami Emosinya Sendiri Contohnya Disini Ada Bahwa Misalnya Bunda Lihat Kamu Tersenum Saja Dari Tadi Kenapa Misalnya Atau Saat Kamu Pegang Mainan Ini Bunda Lihat Kamu Senyum Senyum Saja Sepertinya Kamu Sedang Senang Misalnya Ada Statement Atau Kalau Sedang Marah Orang Tua Juga Boleh Menamai Jadi Memberikan Disini Mengidentifikasi Emosi Itu Meneming Atau Labeling Terhadap Emosi Emosi Baik Positif Ampun Negatif Kalau Kita Tahu Emosi Seperti Sebenarnya Seperti Garam Nggak Ada Emosi Di Dalam Diri Manusia Sama Kayak Dimasakan Kalau Tidak Ada Emosi Di Dalam Atau Tidak Ada Garam Di Dalam Masakan Itu Juga Tidak Baik Tetapi Terlalu Banyak Emosi Atau Terlalu Banyak Garam Misalnya Dimasakan Itu Juga Menjadi Kurang Baik Nah Ini Ada Beberapa Contohnya Silahkan Nanti Boleh Kita Diskusikan Next Yang Respon Atau Ekspresi Anak Jadi Kita Harus Tahu Sebagai Orang Tua Saya Yakin Apalagi Di Era Pandemi Ini Kita Sama Sama Akan Bisa Melihat Langsung Kondisi Anak Anak Kita Di Saat Proses Belajar Kita Tahu Respon Respon Apa Saat Dia Mengalami Misalnya Kekesalan Atau Saat Dia Mengalami Kebahagiaan Jadi Kita Bisa Lihat Oh Dia Kesal Berarti Dia Sedang Melempar Sesuatu Atau Dia Sedang Kesal Berarti Dia Melakukan Sesuatu Melempar Barang Misalnya Dan Seterusnya Silahkan Next Boleh Dibaca Yang Lainnya Kemudian Yang Ketiga Adalah Ya Next Silahkan Biar Bisa Ya Hoss Bisa Selanjutnya Adalah Mengajari Anak Berkebutuhan Usus Ini Teknik Relaksasi Teknik Relaksasi Disini Ada Contoh Contohnya Nanti Kita Juga Bisa Mendiskusikannya Misalnya Yoga Kalau Yoga Itu Berat Sekarang Kan Sudah Lebih Interaktif Kita Bisa Ada Gadget Dan Lainnya Melalui Youtube Kita Bisa Melatih Anak Anak Kita Kita Bisa Bersama Sama Dengan Mereka Untuk Melakukan Kegiatan Kegiatan Yang Bisa Menjadikan Mereka Lebih Relax Begitu Ya Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Yang Keempat Silahkan Ya Mempertimbangkan Dalam Menggunakan Atau Mempertimbangkan Menggunakan Beberapa Jenis Aktifitas Perangkat Supaya Anak Bisa Lebih Tenang Ya Yang Paling Utama Terkait Dengan Masalah Sensoriknya Kemudian Supaya Dia Bisa Lebih Tenang Pasti Orang Tua Biasanya Akan Lebih Tahu Apa Yang Dia Sukai Lalu Lakukan Dengan Pelukan Kasih Kemudian Apa Namanya Bisa Sambil Bernyanyi Atau Bisa Sambil Berzikir Ketika Mereka Sedang Mengalami Masalah Emosi Emosi Yang Negatif Gitu Ya Kalau Emosinya Positif Cukup Baik Alhamdulillah Gitu Ya Tapi Tetap Dengan Kondisi Kondisi Emosinya Oke Dua Lagi Silahkan Yang Kelima Ya Yang Ini Cukup Penting Ayah Bunda Semua Bahwa Mengetahui Waktu Biologis Anak Saat Anak Kesal Kenapa Dia Kesal Kemudian Respon Apa Yang Terjadi Kita Sudah Tahu Tetapi Kita Juga Harus Tahu Waktu Waktu Biologis Waktu Waktu Mengantuk Mereka Kapan Waktu Mood Bagus Kapan Kemudian Waktu Laparnya Kapan Sehingga Kita Mengetahui Ada Kalau Ada Emosi Negatif Yang Muncul Pada Anak Kita Bisa Tahu Ada Pemicunya Apa Misalnya Dia Lapar Misalnya Atau Dia Mengantuk Itu Juga Menjadi Bagian Dari Hal Yang Perlu Kita Ketahui Dan Tips Yang Memang Harus Para Orang Tua Tahu Untuk Supaya Kita Lebih Mudah Melakukan Pengelolaan Emosi Pada Anak Kita Dan Yang Terakhir Adalah Silahkan Yang Terakhir Adalah Bagaimana Kita Belajar Untuk Membuat Saya Coba Untuk Membuatkan Satu Kartu Perasaan Jadi Kalau Memang Anak-anak Berkebutuhan Usus Itu Tidak Mudah Kan Bapak Ibu Sekalian Kalau Mereka Hanya Kita Ajak Bicara Seperti Ini Kalau Kita Ajak Ngomong Mungkin Diberikan Contoh Atau Diberikan Kartu Atau Membuat Kartu Bersama Dengan Anak-anak Begitu Yang Mereka Kita Bisa Tahu Ini Kartu Perasaanku Kalau Aku Lagi Ngamuk Apa Yang Terjadi Terus Gimana Aku Harus Ngapain Kalau Aku Lagi Cemas Apa Yang Terjadi Ini Salah Satu Bentuk Kartu Yang Bisa Kita Coba Berikan Ke Mereka Nanti Bisa Diberikan Interaktif Di Dalamnya Ada Gambar Gambar Yang Memang Sesuai Dengan Kebutuhan Sekarang Eranya Sudah Cukup Canggih Jadi Orang tua Bisa Lebih Kreatif Misalnya Mengambil Gambar Gambar Kartu Dari Terusnya Baik Terakhir Terima Kasih Atas Perhatiannya Dari Semua Para Orang tua Yang Saya Perlu Ingatkan Adalah Mereka Bukanlah Punya Keterbatasan They are Not Less But They are Just Spesial Jadi Orang tua Moms And Pa Gitu Ya Bahwa Anda Semua Adalah Orang tua Yang Spesial Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Natris Atas Penjelasannya Untuk materi pertama Selanjutnya Bapak Ibu Kita akan Sama-sama Belajar Tentang materi Kedua Dari saya Tentang Bagaimana Kita mengelola Emosi Sebagai parents Dalam Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus Di masa WFK Dan SFK Kali ini Nah Saya akan Presentasikan Minta tolong Mbak Yasmin Di Close dulu Slide share Apa Nah Iya Terima kasih Ini Baik Sudah ada ya Terlihat ya Saya Coba Salah Sebenarnya Nah Tetap terlihat ya Bapak Ibu Baik Maksudnya Biar lebih Fokus Baik Terkait Pengelolaan Emosi Orang tua ABK Saat Sekolah Dari rumah Hal pertama Yang Harus kita Pahami Di sini Adalah Apa sih Emosi itu Tadi mungkin Ibu Dr. Natus Sudah sedikit Memberikan gambaran Terkait Emosi ya Menggunakan Definisi-definisi Dari Psikologi Tapi Biasanya Di sini Yang orang Ketahui Tentang Emosi Adalah Misalnya Apa sih Emosi Orang biasanya Akan menjawab Bahagia Sedih Takut Jiji Atau marah Atau terkejut Atau lainnya Yang disebutkan Yang disebutkan Nama-nama Emosinya Tapi Untuk Menjelaskan Apa itu Emosi Sebenarnya Tidak Banyak orang Yang mengetahui Apa itu Emosi Sebentar Selanjutnya Adalah Oke Nah Dalam Membahas Emosi Emosi Sebenarnya Bagian dari Cara kerja Otak Jadi ada Kemampuan berpikir Dan ada Kemampuan merasa Nah Emosi ini adalah Kemampuan merasa Dimana Dalam proses Kemampuan merasa Ini Terdiri Dari Tiga hal Yang terjadi Pada diri kita Jadi Pertama Yang terjadi Adalah Ada stimulus Dulu nih Stimulus Atau Pemicu Sehingga Dimaknai Oleh Seseorang Disini Sebut sebagai Pengalaman Atau Pemaknaan Subjektifnya Apa saja Jadi misalnya Stimulusnya Fenomena Pandemi Atau Covid Halo Maaf Host Kenapa Mempertanyakan Ini Nanti dulu ya Saya nge-share PPT-nya Terlebih dahulu Masih Dapat Dilihatkan ya Masih PPT-nya Masih ya Masih Pengalaman Pemaknaan Subjektifnya Apa saja Jadi Artinya ini Stimulus Stimulus Disini Adalah Misalnya Tadi Masa Pandemi Nah Yang dimaknai Oleh individu Biasanya Adalah Pandemi Itu kan Virusnya Ini Covid-19 Covid-19 Ini berbahaya Harus Dihindari Dan Tidak Boleh Tertular Jadi Itu yang Dimaknai Oleh Individu Oleh Banyak Orang Pada Situasi Saat Ini Nah Kemudian Stimulus Stimulus Tersebut Dimaknai Biasanya Akan Menimbulkan Respon Fisik Ada Teori Yang Menjelaskan Respon Fisik Terlebih Dahulu Baru Emosi Rasaannya Teridentifikasi Jadi Biasanya Respon Fisiknya Misalnya Jantung Berdebar Pusing Keringat Dingin Misalnya Kalau Yang muncul Atau Yang dirasakan Ada Emosi Cemas Takut Atau Marah Atau Sedih Nah Ini Biasanya Respon Fisiknya Berbeda-beda Antara Satu Orang Orang Lainnya Nah Kemudian Setelah Respon Fisik Terjadi Adalah Respon Prilaku Atau Bentuk Bentuk Reaksi Kita Atas Stimulus Yang Tadi Ada Itu Bentuk Reaksi Kita Menghindari Orang Banyak Menghindari Keluar Terus Juga Membersihkan Berulang Ulang Atau Misalnya Kalau Yang kita Rasakan Ketakutan Yang Berlebihan Misalnya Kita Jadi Ada Fase Ada Hal Yang Terjadi Di Dalam Pemikiran Dan Perasaan Kita Bahwa Kita Takut Untuk Tertular Atau Menjadi Orang Yang Dengan Positif Covid Kondisi Saat Ini Seperti Itu Maka Ketika Kita Sudah Tahu Apa Sebenarnya Emosi Prosesnya Adalah Seperti Itu Secara Spesifik Kita Bisa Melihat Jadi Apa Si Yang Kita Rasakan Atau Emosi Apa Si Biasanya Dialami Orang Orang Saat Pandemi Ini Terjadi Jadi Kebanyakan Adalah Merasa Cemas Takut Jadi Banyak Hal Dipikirannya Atau Menduga Duga Ini Gimana Ini Kapan Selesainya Atau Ini Boleh Gaya Pergi Belanja Atau Apa Jadi Ini Semua Berkecamuk Di Pikiran Kita Mengakibatkan Emosi Cemas Emosi Takut Khawatir Atau Sedih 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 Juga Mungkin Terjadi Dan Juga Misalnya Marah Karena Harus Mengelola Waktu Mengelola Banyak Hal Di rumah Dan Di rumah Saja Itu Biasanya Bisa Menjadi Pemicu Rasa Marah Nah Selanjutnya Dalam Kondisi Pandemi Ini Yang Terjadi Itu Adalah Mix Emosi Jadi Kita Tidak Hanya Ber Berinteraksi Dengan Perasaan Cemas Atau Perasaan Atau Emosi Emosi Yang Kita Alami Di Diri Kita Sendiri Tapi Juga Kita Harus Deal With Atau Berhadapan Dengan Perasaan Cemas Pada Anak Kita Terutama Misalnya Anak Berkebutuhan Khusus Atau Mungkin Juga Anggota Keluarga Lain Misalnya Pasangan Kita Atau Misalnya Kalau Kita Tinggal Dengan Adik Dengan Saudara Dengan Orang Tua Itu Juga Biasanya Kita Harus Berinteraksi Dengan Perasaan Perasaan Yang Ada Di Rumah Kita Pada Kondisi Apa Namanya Di Rumah Aja Seperti Pandemi Ini Jadi Belumlah Kita Selesai Mengatasi Perasaan Kita Sendiri Cemas Bingung Sedih Takut Marah Tapi Kita Harus Berhadapan Dan Mengelola Perasaan Anak Anak Kita Misalnya Kalau Anak Berkebutuhan Khusus Mungkin Dia Bosan Atau Mungkin Dia Marah Karena Tidak Bisa Beraktifitas Di Sekolah Atau Tidak Bertemu Teman Temannya Dan Dia Tidak Bisa Memahami Dengan Mudah Kondisi Ini Gitu Atau Juga Mungkin Dia Takut Dia Takut Misalnya Nanti Misalnya Dia Mendengar Berita Bukan Mendengar Misalnya Ada Omongan Dari Anggota Keluarga Bila Aduh Horbannya Banyak Ada Yang Meninggal Atau Apa Dia Juga Punya Rasa Takut Rasa Cemas Takut Misalnya Orang Tuanya Yang Meninggal Atau Mungkin Anggota Keluarga Lain Itu Juga Harus Kita Hadapi Perasaan Perasaan Atau Emosi Yang Terjadi Pada Anak Anak Kita Dan Pada Tantangan Sendiri Nah Yang Bisa Kita Lakukan Apa Sih Dengan Kondisi Seperti Itu Yang Bisa Kita Lakukan Yang Paling Rasional Adalah Kita Harus Adjust Dengan Rutinitas Baru Kenapa Saya Bila Paling Rasional Karena Biasanya Emosi Itu Memang Harus Salah Satu Bentuk Pengelolaan Emosi Adalah Yang Paling Efektif Menggunakan Rasionalisasi Jadi Lebih Dikedepankan Akspek Pemikirannya Simbang Rasaannya Nah Pertama Kita Harus Rasional Dengan Fakta Bahwa Kita Harus Segera Menyesuaikan Diri Dengan Rutinitas Baru Jadi Rutinitas Baru Kita Tidak Lagi Keluar Rumah Kita Tidak Kemana Mana Lagi Pokoknya Benar-benar Di rumah Melakukan Segala Sesuatu Dari Rumah Anak-anak Sekolah Dari Rumah Kita Juga Misalnya Yang Harus Bekerja Juga Bekerja Dari Rumah Nah Itu Adalah Suatu Rutinitas Baru Rutinitas Yang Berbeda Nah Walaupun Itu Ada Rutinitas Yang Berbeda Kita Harus Tetap Adjust Adjustment Atau Menyesuaikan Diri Karena Pokoknya Setiap Tantangan Kehidupan Harus Di Adjust Terus Adjust Terus Adjust Jadi Apapun Stimulusnya Kita Harus Adjust Adjust Ini Adalah Dengan Cara Sudah Tetap Teratur Anggap Ini Aktivitas Biasa Aktivitas Sehari Hari Yang Berbeda Hanya Di Poin SFH Dan WFH Walaupun Perbedaannya Cukup Memberikan Dampak Besar Pada Kehidupan Kita Karena Ini Bukan Hal Yang Biasa Kita Alami Jadi Itu Yang Dimaksud Dengan Adjustment Atau Penyesuaian Diri Sangat Teruji Di Sini Jadi Tetap Teratur Dengan Aktivitas Bangun Tidur Harus Seperti Biasa Jadwal Misalnya Terbiasa Jam Setengah Lima Tetap Seperti Biasa Apalagi Mungkin Misalnya Bulan Romadon Bagi Yang Menjalankan Seperti Biasa Sahur Kemudian Aktivitas Seperti Biasa Yang Membedakan Jadwal SFH Dan WFH Itu Kapan Harus Di Ikuti Dan Misalnya Kalau Yang Working Mom Kita Harus Mendampingi Anak Anak Sekolah Misalnya Anak ABK Kita Sekolah Kita Juga Harus Mendampingi Nah Itu Bisa Kita Ejas Bagaimana Cara Mengejas Bisa Misalnya Bergantian Dengan Membagian Tugas Dengan Pasangan Atau Dengan Anggota Keluarga Lain Misalnya Kalau Ada Mbak Di Rumah Atau Kalau Ada Orang Tua Kalau Ada Adik Atau Kakak Atau Adik Atau Kakaknya Anak Kita Yang ABK Ini Nah Itu Juga Bisa Dikomunikasikan Semuanya Pengelolaan Waktunya Kemudian Harus Kalau Memungkinkan Misalnya Jam makan Siang Harus Jam makan Siang Jangan Molor Karena Itu Memberikan Energi Supaya Kita Tetap Sehat Dan Sampai Jadwal Tidur Malam Juga Harus Teratur Jangan Tidurnya Lebih Berkurang Jadi Kalau Tidurnya Jadi Berkurang Nanti Apa Namanya Fisik Kita Jadi Rentan Terkena Gangguan Penyakit Juga Membuat Kita Jadi Tidak Maksimal Untuk Menghadapi Aktivitas Kesokan Harinya Nah Poin Lainnya Adjustnya Tadi Itu Juga Harus Bekerjasama Dengan Pasangan Atau Anggota Keluarga Lain Selanjutnya Adalah Apa Yang Dapat Dipayakan Secara Khususus Dalam Pengelolaan Emosi Kalau Yang Dapat Saya Sampaikan Disini Adalah Pengelolaan Emosi Ini Poinnya Itu Sebenarnya Ada Tiga Hal Yang Pertama Kita Harus Tahu Dulu Ini Emosinya Apa Yang Lagi Saya Rasain Jadi Karena Yang Namanya Emosi Itu Tumpang Tindih Jadi Misalnya Sedih Sama Kecewa Mirip Terus Rasa Marah Sama Rasa Sedih Kadang Di Dalam Rasa Marah Kita Ada Sedihnya Juga Harus Sebaiknya Kita Harus Punya Kemampuan Mengidentifikasi Jadi Sebenarnya Saya Lagi Merasa Apa Saya Lagi Marah Apalagi Sedih Sebenarnya Harus Bisa Mendiferensiasi Karena Kalau Misalnya Kita Tahu Ini Bedanya Antara Sedih Sama Marah Berarti Marah Seperti Ini Rasa Marah Yang Saya Rasakan Di diri Saya Seperti Ini Kalau Misalnya Sudah Bisa Dinamai Sudah Bisa Dibedakan Antara Marah Sama Sedih Tadi Maka Akan Lebih Mudah Mengelolanya Jadi Misalnya Kalau Marah Treatmentnya Beda Dengan Treatmentnya Sedih Jadi Misalnya Kalau Yang Dinamai Saya Marah Karena Saya Saya Bisa Saya Pusing Banget Sama Aktivitas Ini Kayak Selesai Selesai Kalau Di WFH Dan SFH Ini Sepertinya Semuanya Dikerjakan Malah Membuat Beban Kerja Lebih Banyak Misalnya Saya Marah Kalau Saya Marah Saya Kemudian Setelah Saya Bisa Mengidentifikasi Nama Emosi Saya Hal Yang Selanjutnya Harus Dilakukan Adalah Marahnya Ini Dari Mana Sih Atau Dari Apa Saja Sumber Rasa Marah Ini Apakah Karena Anak Yang Misalnya Karena Dia Berkebutuhan Khususus Terus Ya Banyak Misalnya Perilaku Yang Diluar Dugaan Kita Sementara Kita Tidak Siap Untuk Menghadapi Perilaku Anak Ini Nah Ketika Kita Tidak Siap Terus Kita Jadi Marah Berarti Sumbernya Sudah Ketahuan Nama Emosinya Marah Sumber Emosinya Dari Anak Atau Misalnya Dari Pasangan Atau Dari Situasi Dari Meja Makan Yang Berantakan Atau Hal Hal Yang Sebenarnya Itu Adalah Ada Di Sekitar Kita Ditemukan Sumber Kemarahannya Dari Mana Karena Kalau Kita Sudah Tahu Sumber Kemarahannya Berarti Ya Udah Fokus Kita Adalah Hanya Kepada Sumbernya Itu Jadi Misalnya Kalau Sumbernya Marahnya Sama Anak Berarti Mungkin Bisa Dilihat Lagi Oh Berarti Saya Yang Belum Siap Menerima Perilaku Dia Atau Mungkin Kalau Sumbernya Adalah Suami Berarti Dikomunikasikan Dengan Suami Kalau Sumbernya Meja Makan Yang Berantakan Fokus Meja Makannya Jadi Lebih Kepada Kemampuan Memilah Bahwa Sebenarnya Sumbernya Itu Adalah Satu Jangan Kemana Mana Karena Kesulitan Mengelola Emosi Adalah Karena Orang Tidak Bisa Memberikan Penamaan Emosinya Apa Terus Juga Jadi Uring Uringan Sendiri Sumber Emosinya Juga Tidak Jelas Jadi Kemana Mana Menyalahkan Banyak Pihak Menyalahkan Banyak Keadaan Misalnya Gitu Nah Itu Yang Agak Sulit Nantinya Dibenahi Dan Yang Ketiga Adalah Kita Harus Pintar Juga Mengidentifikasi Sumber Daya Apa Atau Sumber Daya Siapa Saja Yang Kita Miliki Untuk Membantu Kita Saat Sedang Mengalami Emosi Tersebut Jadi Misalnya Kalau Ini Kayaknya Yang Bisa Bantu Saya Ketika Saya Menghadapi Anak Saya Yang Menampilkan Terlaku Di Luar Dugaan Ini Kayaknya Untuk Sementara Suami Saya Saya Sharing Peran Misalnya Atau Saya Harus Ini Me Time Dulu Atau Saya Harus Ya Apa Snack Time Atau Misalnya Minum Kopi Dulu Atau Apa Itu Sangat Mungkin Dilakukan Untuk Mengidentifikasi Sumber Daya Yang Bisa Membantu Kita Memecahkan Masalah Atau Membantu Menetralisir Emosi Kita Pada Saat Itu Nah Hal Lain Hal Penting Lainnya Selama Pandemi Ini Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Jangan Lupa Untuk Tetap Me Time Dan Quiet Time Dan Ini Juga Tidak Hanya Kepada Diri Kita Sendiri Tapi Juga Untuk Anggota Keluarga Juga Penting Untuk Melakukan Me Time Bahkan Hanya Sekedar Tidur Siang Misalnya Bagi ABK Anak Kita Yang ABK Boleh Atau Juga Membiarkan Dia Bermain Tapi Dalam Pantauan Kita Ngopi Atau Ngeteh Itu Juga Bisa Atau Misalnya Sholat Atau Mandi Atau Apa Gitu Tapi Itu Bisa Membuat Kita Jadi Lebih Recharge Sebentar Kemudian Adalah Hal Penting Lainnya Ini Karena Semuanya Stay At Home Bisa Dilakukan Meningkatkan Emosi Positif Bersama Jadi Bikinlah Aktivitas Misalnya Bermain Sama Anak-anak Dan Anggota Keluarga Lain Atau Menonton Bersama Atau Berkebun Atau Benerin Tanaman Atau Aktivitas Kreatif Yang Apa Namanya Menambah Kreatifitas Anak Beribadah Bersama Atau Bermain Musik Bersama Itu Juga Bisa Release Release Emosi Emosi Negatif Dan Mendatangkan Emosi Positif Atau Rasa Bahagianya Jadi Meningkat Senang Namun Jika Misalnya Emosi-emosi Tadi Sudah Sangat Parah Itu Jangan Sungkan Untuk Bisa Untuk Segera Menghubungi Profesional Juga Misalnya Bisa Mengalami Sudah Mengalami Gangguan Konsentrasi Terus Juga Kurang Tidur Sulit Tidur Hal-hal Itu Bisa Diacukan Apa Bisa Segera Menemui Bantuan Profesional Atau Minta Bantuan Orang Terdekat Itu Juga Sangat Mungkin Karena Berarti Butuh Dibantu Baik Kira-kira Seperti itu Ini Gambaran Ini Buku yang Menang saya Tulis Psikologi Emosi Judulnya Terima 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 kasih Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Dari Sesi Bahasan Materi Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Kita Persilahkan Kepada Ibu Dokter Susi Yusna Psikiater Silahkan Dok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ini Rata-rata Adik-adik Semua Ya Jadi Gimana nih Puasanya hari ini Mudah-mudahan Puasanya Berkah hari ini Ya Jadi Saya Beri Jangan Amanah Untuk Menyampaikan Materi Tentang Bagaimana Farmakoterapi Atau Perlukah Farmakoterapi Pada ABK Saat Sekolah Di rumah Oke Slide Lanjut Oke Nah Oke Nah Pertama-lama Saya akan Menjelaskan dulu Apa yang disebut dengan Anak berkebutuhan khusus Ya Jadi Anak berkebutuhan khusus Atau Special need children Atau adolescent Ya Jadi ABK itu Anak berkebutuhan khusus Tapi Kalau misalnya ABK itu Sebetulnya Bukan hanya Anak ya Tapi nanti Dia akan berkembang Menjadi remaja Dan dewasa Nah Spektrumnya ini Sangat luas Nah Jadi Spektrumnya Luas Dan kemudian Di diagnosis Sebagai Child mental disorder Atau gangguan Kesehat Apa namanya Gangguan mental Pada anak Dan remaja Contohnya adalah Autisme ADHD Conduct disorder Mental retardate Atau retardasi mental Dan permasalahan Learning difficulties Atau kesulitan belajar Nah Terapi Dan farmakoterapi Terapi lain Misalnya Psikoterapi Kemudian Terapi Okupasi Terapi Bicara Sensor integrasi Dan kemudian Digabung dengan Farmakoterapi Itu kadang Diperlukan Ya Jadi Terapi Misalnya Sensor integrasi Atau ya Sensor integrasi Adalah bagian dari Okupasi terapi Sebetulnya Kemudian Terapi Perilaku Dan dikombinasi Dengan Farmakoterapi Sebagai Adjut Fund Itu dapat Memperbaiki Problem dari Emosi Sosial Dan Kognisi Atau Daya Pikir Ok lanjut Slide Nah Yang pertama Adalah tentang Autisme Jadi Autisme Seperti kita Ketahui Bahwa Adanya Gangguan Dali Sosial Impairment Jadi Gangguan Interaksi Sosial Adanya Perilaku Yang terbatas Atau Repetitif Dan Komunikasi Yang terbatas Nah Jadi Tiga Hal Dari Gejala Autisme Ini Yang kita Pahami Dan Hal Ini Biasanya Seringkali Menimbulkan Behavior Problem Atau Permasalahan Perilaku Antara Alain Adanya Hiper Aktif Dan Irritable Dan Juga Repetitif Behavior Nah Ini Problem Perilaku Yang Memang Sangat Sulit Ditangani Oleh Para Orang Tua Terutama Nah Kemudian Pemberian Farmakoterapi Sebetulnya Pada Keadaan Behavior Problem Seperti Irritable Hyperactive Repetitive Behavior Sudah Disetujui Oleh FDA Jadi Sebagai Food Drug Administration Jadi Lembaga Obat Untuk Di FDA Obat Di Amerika Nah Gunanya Apa Farmakoterapi Yang Pertama Adalah Untuk Mengurangi Permasalahan Dari Perilaku Nah Obat Yang Diberikan Antara Alain Aripiprazole Risperidone Kemudian Golongan Dari Selektif Serotonin Reaptic Inhibitor Dan Kemudian Juga Untuk Mengurangi Hiperaktifitas Biasanya Kita Menggunakan Metilvenidat Atau Kita Kita Sebut Dengan Ritalin Prohyper Dan Lain Nah Ini Jadi Obat Obatan Ini Tergantung Dari Permasalahan Perilaku Yang Dialami Jadi Beda-beda Masing-masing Individu Walaupun Misalnya Individu Dengan Autisme Jadi Penggunaan Obat Itu Tergantung Dari Kebutuhannya Dan Tidak Semua Anak Atau Individu Dengan Autisme Memerlukan Obat-obatan Nah Obat-obatan Diberikan Ketika Terjadi Emosi Dan Problem Yang Sangat Destruktif Dan Mengganggu Nah Yang tadi Saya bilang Bahwa Kita Sudah Terjadi Irritabilitas Yang Parah Seperti Bisa Menyebabkan Bisa Mengakib Simptomnya Antara lain Tantrum Dan Kemudian Hiperaktifitas Dan Kemudian Repetitif Yang Sangat Mengganggu Kita Lihatkan Repetitif Problem Dari Anak Autisme Dia Muter-muter Melihat Barang Kalau Misalnya Masih Seperti Itu Masih Tidak Mengganggu Tapi Kalau Misalnya Sudah Sangat Mengganggu Nah Itu Yang Membutuhkan Pengobatan Nah Pengobatan Ini Adalah Sebagai Adjudman Mendukung Pengobatan Lainnya Oke Lanjut Belum Nah Permasalahan Lain Dari Perlaku Dan Problem Dari Emosi Anak Dengan Autisme Adalah Temper Tantrum Nah Tentertak Temper Tantrum Ini Sebetulnya 30% Dari Anak Dengan Autisme Mengalami Hal Seperti Ini Lalu Anxiety Atau Kecemasan Ini Sekitar 13% Dan Kemudian Safe Injury Dari Membahayakan Dirinya Sendiri Jadi Melukai Dirinya Sendiri Misalnya Mengutok Memukul Kepala Kemudian Membenturkan Kepala Mengutok Kepala Dengan Tangannya Sendiri Atau Membenturkan Kepala Kemudian Perilaku Merusak Ya Apa saja Yang ada Di sekitarnya Merusak Bahkan Memukul Perkelian Fisik Nah Itu adalah Perilaku Perilaku Yang Biasanya Terjadi Pada Anak Atau Individu Dengan Autisme Dan ini Sangat Destraktif Kalau Misalnya Masih bisa Ditangani Oleh terapi Terapis Ya Misalnya Terapi Perilaku Nah Ini Masih Biasanya Masih Dalam Terapingan Nah Biasanya Ini Tidak Bisa Ditangani Oleh Terapis Ya Jadi Kita Harus Menambah Atau Menambahkannya Dengan Obat-obatan Yang tadi Yang disebut Dengan Beberapa Macam Obat Risperidone Arribiprazone Dan Selective Serotonin Inhibitor Dan Itu Yang Membantu Untuk Menurunkan Agresifitasnya Menurunkan Problem Emosinya Menurunkan Tantrumnya Menurunkan Irritablenya Oke Lanjut Nah Yang kedua Adalah Autisme Jadi Autisme Adalah ADHD Atau Yang disebut Dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder Kepanjangannya Atau Yang disebut Dengan Menurut Diagnosis PPDGJ3 Diagnosis Gangguan Jiwa Untuk Orang Indonesia Disebut Dengan Hiperkinetik Nah ADHD Ini Adalah Suatu Neurobiological Disorder Jadi Gangguan Neurobiologi Pada Anak Dan Jika Tidak Ditangani Secara Serius Atau Tidak Di Treatment Secara Serius Akan Pervasif Atau Menetap Sampai Remaja Dan Dewasa Gejala Khas Dari ADHD Adalah Inatensi Hiperaktivitas Dan Impulsivitas Tiga Hal Ini Yang Biasanya Terjadi Pada Anak ADHD Nah Jadi ADHD Itu ada Beberapa Tipe Yang Diambil Dari Tiga Hal Ini Jadi Ada Yang Tipe Inatensi Saja Kemudian Ada Tipe Inatensi Dan Hiperaktivitas Dan Ada Tipe Hiperaktivitas Impulsif Dan Ada Tipe Campuran Jadi ADHD Ini Spektrumnya Jadi Luas Jadi Jika ADHD Hanya Inatensi Saja Gejalanya Itu Tidak Tampak Biasanya Pada Umur Di Bawah 6 Tahun Di bawah Usia Sekolah Tidak Kelihatan Nah Ketika Masuk Usia Sekolah Biasanya Terlihat Seperti Anak Dengan Slow Learner Padahal Sebetulnya Bermasalah Dalam Inteligensinya Nah Untuk Ini Biasanya Kita Melakukan Assessment Dulu Ada Kita Assessment Kita Tanya Alat Terbelakang Dari Terbelakang Lahirnya Bagaimana Ada Gaguan Perkembangan Sejak Lahir Biasanya Anak Dengan ADHD Ini Adanya Keterlambatan Dalam Bicara Tapi Tidak Ditukung Dari Gejala-gejala Lain Misalnya Adanya Masalah Keterbatasan Atau Keterlambatan Fisik Motorik Halus Motorik Kasar Biasanya Tidak Terdapat Dia Bermasalah Hanya Biasanya Keterlambatan Dalam Bicara Nah Problem Dari ADHD Ini Adalah Akan Mengakibatkan Permasalahan Sosial Dan Ekonomik Kenapa Permasalahan Sosial Karena Dia Bermasalah Dalam Manajemen Diri Bermasalah Dalam Regulasi Diri Bermasalah Dalam Pengaturan Diri Regulasi Diri Sehingga Mengakibatkan Dalam Tentu Saja Dalam Ekonomik Pada Akhirnya Kedepannya Secara Ekonomi Nanti Orang Tua Juga Meluarkan Biaya Yang Cukup Besar Misalnya Permasalahan Dalam Sekolah Keluar Masuk Sekolah Jadi Bolos Sekolah Kemudian Nanti Berkembang Misalnya Pada Usia 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 Kuliah Misalnya Dia Ini Bisa Drop out Dan lain-lain Jadi Permasalahan ADHD Jika Tidak Ditangani Serius Itu Mengakibatkan Permasalahan Yang Serius Dan Kemudian Permasalahan Kesehatan Karena Anak ADHD Ini Rentan Sekali Dengan Terpapar Dengan Lingkungan Yang Tidak Baik Karena Biasanya Permasalahan Dalam Sosial Ini Mengakibatkan Mereka Tidak Diterima Di Lingkungan Akhirnya Akhirnya Mereka Berteman Dengan Orang-orang Yang Ibaratnya Sejenis Nah Makanya ADHD Ini Berkembang 40% Menjadi Conduct Disorder Atau Gangguan Perilaku Dan Akibatnya Jadi Gangguan Perilaku Kemudian Narkoba Nah Inilah Seks Bebas Dan Ternyata Dari Penelitian Didapatkan Bahwa Penjara Itu Banyak Yang Diteliti Banyak Yang Kecilnya Riwayatnya Adalah Anak ADHD Nah Kemudian Tadi Dengan Education Jadi Permasalahan Dalam Pendidikan Jadi Problem ADHD Ini Sangat Serius Yang Keliatannya Adalah Biasa-biasa Saja Dianggap Sebagai Kenakalan Anak Biasa Ternyata Permasalahan Cukup Serius Permasalahan Di Sehingga Dalam Kerjaan Juga Sangat Bermasalah Dalam Membina Pasangan Ketika Dia Menikah Juga Akan Bermasalah Ini Yang Permasalahan Dalam Manajemen Keuangan Semuanya Jadi Sangat Disayangkan Ketika ADHD Ini Ketika Kecilnya Tidak Ditangani Secara Serius Dan Ini Yang Akan Mengakibatkan Adanya Permasalahan Dalam Apa Namanya Yang Disebut Dengan Quality Of Life Di Lanjut Lanjut Nah Kenapa Pentingnya Makoterapi Nah Jadi ADHD Sekarang Memang Banyak Penelitian Penelitian ADHD Kalau kita Lihat Jurnal Internasional Tentang ADHD Sangat Banyak Setiap Alat 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 Baru Itu Biasanya Penelitian Itu Untuk ADHD Ya Kalau Kalau di Amerika Banyak Yang Over Medication Jadi ADHD Dari Kecil Sampai Dewasa Diminum Obat Tapi Tidak Seperti Itu Tentunya Untuk Kita Di Indonesia Banyak Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Perlaku Yang Bisa Kita Jalani Kenapa Yang Kita Bisa Jalani Misalnya Dengan Terapi Prilaku Kemudian Terapi Mindfulness Dan Kemudian Terapi Dengan Non Pharmacotherapy Banyak Hal Banyak Yang Bisa Dijalani Dengan Untuk Mengatasi ADHD Ini Tapi Pharmacotherapy Memang Sangat Dibutuhkan Kalau Untuk ADHD Ini Karena Responnya Sangat Cepat Nah Kenapa Juga Perlu Dengan Terapi Untuk ADHD Karena Memang Tadi Masalah Adik-adik Adalah Masalah Neurobiologi Dan Neurotransmitter System Nah Pentingnya Pharmacotherapy Adalah Untuk Memperbaiki Quality Of Life Yang Tadi Permasalah Dalam Akademik Dia Butuh Konsentrasi Dia Butuh Atensi Nah Kemudian Dia Butuh Untuk Pengurangan Dari Hiperaktifitas Dia Nah Bagaimana Itu Dijalani Dengan Waktu Cepat Nah Itulah Pentingnya Obat-obatan Dan Kemudian Mengurangi Risiko Dari Depresi Dan Anxiety Jadi Banyak ADHD Mengalami Depresi Dan Anxiety Kalau Dilihat Dari Permasalah Neurotransmitter Neurotransmitter Atau Permasalah Neurobiologinya Jelas Bahwa Kurangnya Dopamin Dan Norepirin Dan Serotonin Mempengaruhi Depresi Dan Anxiety Sehingga Obat-obatannya Juga Biasanya Bukan Hanya Satu Macam Kadang Juga Dikombine Nah Ini Yang Memang Perlu Perlu Tatanan Profesional Untuk Menyikapi Pasien-pasien Yang Dengan ADHD Ada Juga ADHD Yang Tidak Perlu Obat-obatan Banyak Sebetulnya Apalagi Hanya Dengan Inaktensi Biasanya Dengan Edukasi Dengan Terapi Belajar Terapi Okupasi Sensori Integrasi Dan Behavior Itu Biasanya Cukup Tapi Dengan Permasalahan Permasalahan Perilaku Yang Cukup Serius Peraktifitas Yang Berbihan Itu Perlu Ditangani Secara Serius Nah Bahkan Untuk Autisme Sendiri Itu Biasanya Sekarang Itu Dalam Diagnosis DSM-5 Itu Ternyata Ber Berkomorbit Jadi Bersamaan Dengan ADHD Nah Inilah Yang Disebut Dengan Tadi Yang Saya Dengan Anak Berkebutuhan Khususus Itu Broad Spektrum Menjadi Diagnosis Gangguan Jiwa Atau Mental Disorder Yang Cukup Luas Yang Kita Ketahui Di Masyarakat Oke Lanjut Slide Nah Ini adalah Contoh Obat-obatan Stimulan Methylvenidat Ini adalah Menginhibisi Dopamin Tadi Kita Lihat Bahwa Anak Dengan ADHD Itu Bukan Tidak Mau Berubah Tapi Dia Tidak Bisa Berubah Dibilang Misalnya Jangan Nakal Jangan Jangan Mukul Jangan 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 Hiperaktif Jangan Kalau kita Melihat Dia impulsif Verbalnya Mulutnya Misalnya Impulsifitas Itu kan Bisa verbal Bisa non-verbal Kemudian Hiperaktifitas Itu juga Bisa verbal Dan non-verbal Ngomongnya Banyak Misalnya Atau Impulsif Perilakunya Misalnya Tiba-tiba Dorong Teman Tiba-tiba Dia Apa namanya Mengganggu Teman Usil Kalau dibilang Usil Nah makanya Waktu kecil Dibilang Kalau dulu Dibilang Anak ade-ade Ini Dibilang Biang Kerok Dibilangnya Seperti itu Nah Tidak mau Berubah Tapi Dia tidak Bisa Berubah Karena Permasalahan Dalam Inhibition Kontrol Nah ini Yang disebut Dengan Neurobiological Faktor Yang Tidak Bisa Ditangani Biasanya Kurang Bisa Jadi Biasanya Harus Memang Dengan Terapi Farmakoterapi Sebagai Adjuvan Nah Kemudian Juga Obatan Dengan Atomoxetin Nah Biasanya Atomoxetin Ini Memang Slow Respon Dibanding Dengan Stimulan Dan Dulu Ada Di Indonesia Dan Tiba-tiba Atomoxetin Itu Tidak Ada Lagi Di Indonesia Dan Kemudian Ada Lagi Selective Neurofinabine Reaptic Inhibitor Nah Ini Juga Biasanya Diberikan Untuk Pasien-pasien Dengan Depresi Karena Tadi Rentan Sekali Untuk Mengalami Depresi Nah Karena Apa? Karena Permasalahan Dari Neurotransmitter Antara Depresi Dan ADHD Memang Hampir Sama Bisa Dikatakan Hampir Sama Oke Lanjut Nah Jadi Kalau kita Perhatikan Pharmacotherapy Dan Safe Regulation Jadi Bagaimana Pentingnya Formula Pharmacotherapy Dan Hubungannya Dengan Safe Regulation Itu Sendiri Jadi Pharmacotherapy Digunakan Memang Sebagai Adjuvant Therapy Untuk Memanage Regulasi Diri Atau Kesulitan Meregulasi Diri Pada Anak Dan Remaja Nah Akibat Dari Difficulty Atau Kesulitan Dari Regulasi Diri Pada Anak Dan Remaja Ini Menyebabkan Problem Dari Psikologikal Memenyebabkan Problem Dari Psikologis Dari Enak Itu Sendiri Kemudian Problem Dari Problem Dari Emosi Dan Problem Dari Perilaku Antara Lain Adalah Gangguan Tidur Gangguan Tantrum Jadi Emosi Yang Irritable Emosi Yang Sangat Menonjol Yang Tidak Bisa Terkontrol Nah Inilah Yang Disebut Dengan Safe Regulation Difficulties Jadi Kesulitan Dalam Pengaturan Dirinya Sendiri Sulit Dalam Pengaturan Emosi Karena Tidak Adanya Inhibition Dari Kontrol Jadi Tidak Ada Inhibisi Kontrol Dari Anak Ibaratnya Adalah Tidak Ada Remnya Anak Adi Adi Sehingga Dia Blong Kasian Kalau Dia Dimarahi Terus Biasanya Anak Adi Dimarahi Terus Oleh Orang Tuanya Dimarahi Terus Oleh Keluarganya Dimarahi Terus Oleh Burunya Dan Akhirnya Menyebabkan Dia Jatuh Kedalam Keadaan Depresi Dan Cemas Padahal Memang Kalau Dilihat Memang Secara Neurotransmisinya Memang Sama Neurobilegical Atau Neurotransmitter Mengalami Apa Yang disebut Dengan Kadar Dopamin Serotonin Sangat Rendah Dan Ini Rentan Sekali Mengalami Depresi Dan Cemas Ditambah Dengan Psikological Factor Dari Faktor Psikologis Yang Dialami Tekanan Tekanan Dari Sekitarnya Akhirnya Dia Jatuh Kedalam Depresi Dan Cemas Nah Akhirnya Dia Mengalami Mungkin Saja Pada Akhirnya Ketika Tidak Ditangani Serius Mengalami Gangguan Jiwa Berat Kedepannya Oke Lanjut Nah Pada Saat Preschool Jadi Pada Dia Sebelum Usia Sekolah Obat Obatan Juga Sebetulnya Dibutuhkan Untuk Memperbaiki Permasalahan Psikologis Tadi Kemudian Atensinya Emosinya Dan Kemudian Kognitif Prosesnya Bagaimana Dia Menerima Proses Pembelajaran Dari Sekolah Nah Hal-hal Ini Adalah Masalah Psikologi Atensi Emosi Dan Kognitif Itu Adalah Melatar Belakini Permasalahan Perilaku Yang Nantinya Akan Bermasalah Atau Berhubungan Dengan Sosial Function Dalam Fungsi-fungsi Dari Sosial Interaksi Dengan Orang Lain Nah Itulah Pentingnya Bahwa Pengobatan Farmakoterapi Pada Anak Dengan ADHD ADHD Itu Diperlukan Pada Saat Pre-school Jadi Sebelum Masuk Usia Sekolah Ketika Ketika Masuk Usia Sekolah Mereka Mungkin Lebih Stabil Bisa Untuk Duduk Di Kelas Bisa Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungannya Nah Tapi Kembali Lagi Tidak Semua Anak ADHD Memerlukan Obat Obatan Tergantung Jenisnya Tergantung Permasalahannya Oke Lanjut Ada lagi Yang Diperbaiki Yang Baru Jadi Tampilannya Di Hose Lupa Untuk Melampilkan Yang Terbaru Jadi Apakah Penting Pengobatan Atau Farmakoterapi Itu Diberikan Pada Saat Di Rumah Nah Tentu Saja Hal Ini Jadi Pengobatan Ini Tentu Tentu Saja Penting Ketika Memang Pada Awalnya Sebelum Masa Pandemi Ini Sudah Mendapatkan Pengobatan Dari Psikiater Misalnya Nah Jadi Penting Atau Doter Anak Doter Anak Neurology Biasanya Mengasih Obat Obatan Ini Jadi Biasanya Kalau Misalnya Anak Ini Sudah Mendapatkan Pengobatan Itu Harusnya Diteruskan Lagi Di Rumah Nah Kebiasaannya Orang Tua Ketika Di Rumah Apalagi Di Rumah Dalam Waktu Yang Lama Tidak Memberikan Obat Obatan Nah Akhirnya Menimbulkan Permasalahan Perilaku Misalnya Adalah Perilaku Tantrum Yang Menonjol Emosi Yang Berlebihan Iperaktif Yang Berlebihan Untuk Kasus ADHD Untuk Anak Anak Dengan Autisme Menjadi Gangguan Tidur Kemudian Tantrum Yang Berlebihan Kemudian Irritable Nah Sehingga Mengganggu Perilaku Di rumah Apalagi Dengan Kondisi Saat Ini BT Ibaratnya Mereka Seharian Di rumah Tidak Ibaratnya Tidak Menghirup Udara Segar Apalagi Yang Tidak Boleh Keluar Rumah Sedikit Pun Tidak Jadi Mereka Di lingkungan Kompleks Yang Tidak Boleh Keluar Pagar Nah Itu Menyebabkan BT Sehingga Anak Dengan Masalah Ini Tidak Bisa Mengutarakan Tidak Bisa Mengutarakan Apa Yang Apa Apa Yang Terjadi Pada Dirinya Sehingga Timpul Tantrum Ya Autisme ADHD Mental Retardate Kemudian Learning Difficulties Nah Itu Adalah Permasalahan Dari Ya Anak Yang Disebut Dengan Special Nature Atau Anak Berkebutuhan Khusus Dan Untuk Masa Ini Masa Pandemi Ini Masa Di rumah Saja Tentu Saja Obat Obatan Di Diperlukan Jika Memang Sebelumnya Sudah Mendapatkan Terapi Atau Farmakoterapi Dari Dokter Yang Memberikan Resep Obat Diharapkan Orang tua Juga Mengikuti Anjuran Anjuran Atau Losis-osis Yang Memang Disesuaikan Dengan Keadaan Yang Dibiliki Oleh Anak Masing-masing Nah Ini Jadi Pengaturan Obat Yang Diputuhkan Untuk Tidak Mengurangi Atau Menambah Obat Tanpa Sepengetahuan Psikiater Biasanya Ini Yang Menjadi Masalah Ada Yang Menambah Obat Dengan Jumlah Berlebih Karena Tantumnya Berlebihan Ada Yang Mengurangi Bahkan Menghentikan Obat Obatan Nah Ini Yang Harusnya Harus Ada Konsultasi Atau Harus Ada Komunikasi Dengan Psikiater Yang Memberikan Obat Obatan Tersebut Oke Saya Rasa Oke Lanjut Slide Ya Baik Terima kasih Dr. Susi Mungkin Slide sharenya Bisa di Close Baik Terima kasih Dr. Susi Dan Dr. Natris Indriani Selanjutnya Kita Buka Pertanyaan Untuk Teman-teman Keserta Yang Ada Di Zoom Ini Silahkan Tiga Pertanyaan Boleh Untuk Siapa Saja Silahkan Mungkin Bisa Langsung Ke Ya Silahkan Sebutkan Nama Dan Mungkin Dari Asal Instansinya Kalau Ada Atau Kalau Tidak Ada Nama Ibu Susi Sebenarnya Pertanyaannya Saya Ratih Ya Dari UIN Ibu Saya Mau Tanya Tadi Untuk Obat-obatan Ya Anak ADHD Nah Disini kan Kalau tadi Disampaikan Untuk Obat-obatan Tersebut Anak-anak Preschool Itu Sudah Bisa Diberikan Obat-obatan Seperti itu Tapi Memang Tergantung Bagaimana Tingkatan Dari ADHD Tersebut Nah Disini ADHD Itu kan Juga Dipengaruhi Oleh Pola Asuh Dari Orang Tua Dipengaruhi Oleh Pola Asuh Dari Orang Tua Nah Dengan Adanya Obat-obatan Tersebut Saya Kawatirnya Ada Kekuatiran Bahwa Orang Tua Akan Dalam Tanda Kuktip Menghampangkan Pola Asuh Tersebut Dalam Tanda Kutip Menghampangkan Pola Asuh Tersebut Padahal Untuk Anak-anak Usia Dini Pola Asuh Yang Disiplin Untuk Anak-anak ADHD Itu Sangat Berpengaruh Sekali Bahkan Tanpa Maaf ya Ini menurut Saya Tanpa Adanya Obat-obatan Yang Diberikan Untuk Anak Usia Dini Terutama Itu Bisa Jadi Tidak Diperlukan Namun Pola Asuh Yang Disiplin Yang Baik Di rumah Itu Akan Sangat Berpengaruh Ketimbang Obat-obatan Tersebut Begitu Ibu Itu bagaimana Lebih jelasnya Apa Mbak Saya Kawatirnya Orang tua Akan Menggampangkan Dalam Tanda Kutip Pola Asuh Tersebut Dan Digantikan Oleh Obat-obatan Begitu Terima Kasih Baik Terima kasih Mungkin bisa langsung Dijawab terlebih dahulu Kali ya Kita Untuk ADHD Itu Bahasanya Ikut Luas Tadi saya Hanya Membahas Sedikit Tentang Bagaimana Sebetulnya ADHD Jadi ADHD Tadi Seperti Saya Sudah Jelaskan Bahwa Ini adalah Masalah Neuro Behavior Dan Neurotransmitter Jadi Bukan Permasalahan Pola Asuh Jadi Kalau misalnya Karena pola Asuh Itu berarti Bukan ADHD Nah Kejelian Dalam Profesional Untuk Mendiagnosis Anak Dengan ADHD Ini Jadi Kejelian Itu Perlu Kejelian Kalau Misalnya Ada Misalnya Hanya Karena Pola Asuh Itu Tidak Seperti Itu Kejalanya Nah Itu yang Harus Kita harus Melakukan Assessment Itu Dengan Dengan Benar Nah Jadi Karena Permasalahan Itu Neurobiology Maka Kita Perlu Melakukan Intervensi Intervensi Yang pertama Memang Dengan Terapi Tapi Ketika Kita Tidak Melihat Perkembangan Yang Signifikan Dengan Terapi Itu Kita Dapat Menggunakan Farmakoterapi Itu Sebagai Ajuvan Sebagai Penambah Untuk Mempercepat Proses Untuk Mengurangi Untuk Memperbaiki Perilakunya Atensinya Konsentrasinya Hiperaktifitasnya Dan nanti Berhubungan Dengan Masalah Dalam Kognitif Juga Ya kan Pencapaian Kognitif Gimana Dia bisa Belajar Gimana Dia bisa Dikasih Tahu Gimana Dia bisa Mendengar Ketika Dia Attention Seeking Juga Bermasalah Ya Atensi Dia Bermasalah Nah Itu Yang Harus Dilakukan Intervensi Cepatnya Kita Harus Bisa Menilai Bahwa Ini Perlu Farmakoterapi Atau Tua Juga Harus Melihat Bahwa Pola Asut Tentu Saja Itu Menjadi Bagian Dari Tata Laksana Anak Dengan ADHD Tapi Kita Mesti Melihat Bahwa Permasalahan Dari ADHD Itu Bukan Maunya Dia Bukan Permasalahan Dari Orang Tua Bukan Permasalahan Psikososial Tapi Adalah Permasalahan Neurobiologi Yang Dia Bawa Itu Dari Sejak Lahir Nah Itu Yang Harus Dipahami Dulu Mungkin Semoga Dapat Dipahami Semoga Dapat Diterima Dengan Baik Ya Mungkin Disini Adalah Tetap Perlu Dilakukan Diaknota Seberapa Parah Sehingga Seberapa Perlu Dia Diberikan Apa Namanya Obat-obatan Terima kasih Ibu Ya Sama-sama Baik Pertanyaan Kedua Kami Persilakan Saya Mau Bertanya Ya Silahkan Ibu Baik Saya Nyimas Fatima Saya Mau Menanyakan Mengenai Terapi Perlaku Yang Ingin Saya Tanyakan Misalnya Pada Anak-anak ABK Atau Misalnya ADHD Dan Autis Kalau Kita Hendak Memberikan Sesi Terapi Perlaku Itu Sebaiknya Profesi Apa Yang Sebagusnya Memberikan Terapi Perlaku Tersebut Apakah Bisa Misalnya Terapis Okupasi Saja Atau Misalnya Yang sudah Mengikuti Pelatihan Mengenai Behavioral Terapi Atau Apakah Bisa Misalnya Sarjana Pendidikan Luar Biasa Yang sudah Kita Lakukan Perlatihan Juga Mengenai Behavioral Terapi Atau Misalnya Atau Haruskah Haruskah Seorang Psikolog Atau Psikolog Itu Yang pertama Kemudian Saya ingin Tanyakan Apakah Bentuk Terapi Perlakunya Itu Seperti Apa Jadi Apakah Seperti Counseling Seperti Itu Counseling Ngobrol Bersama Ngobrol Bareng Seperti Itu Atau Juga Memerlukan Peralatan Yang Permainan Permainan Yang Cukup Banyak Cukup Luas Seperti Misalnya Ruangan Sensor Integrasi Itu Yang Saya Tanyakan Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Ibu Nimas Baik Silahkan Mungkin Ke Doktor Natris Terlebih Dahulu Nanti Dilengkapi Oleh Doktor Susi Baik Silahkan Ya Baik Ibu Atau Mbak Nimas Terkait Dengan Terapi Perilaku Sebenarnya Para Terapis Terapis Itu Memang Kebanyakan Para Profesional Yang memang Dia juga Sudah Terlatih Begitu Ya Untuk Mempelajari Tentang Modifikasi Perilaku Pada Anak Jadi Jadi Kalau Di psikologi Memang Biasanya Dipegang Oleh Para Psikolog Namun Untuk Pelatihan Pelatihan Biasanya Di Klinik Klinik Tumbuk Kembang Anak Itu Banyak Juga Para Lulusan Lulusan Anak Misalnya Perguruan Tinggi Ataupun Fakultas Anak Berkebutuhan Khusus Begitu Ya Mereka Sudah Mendapatkan Pembelajaran Basic Tentang Bagaimana Kondisi Anak-anak Berkebutuhan Khusus Dan Juga Memberikan Mereka Sudah Mendapatkan Beberapa Materi Untuk Memberikan Terapi Contoh Misalnya Terapi Untuk Anak Autism Yang Biasa Kita Kenal Dengan Aba Dari Lovas Itu Misalnya Applied Behavior Analyze Nah Itu Juga Terapis Itu Bentuknya Pembina Pelatihannya Ataupun Intervensi Yang Diberikan Itu Dalam Bentuk Perilaku Begitu Ya Yang Terapi Aba Ini Nah Ini Juga Bisa Diberikan Oleh Para Terapis Yang Memang Sudah Terlatih Sudah Terlatih Untuk Mereka Karena Mungkin Kalau psikolog Terbatas Tidak Banyak Misalnya Tapi Ada Orang-orang Atau Para Ahli Juga Yang Sudah Dilatih Untuk Saat pertama Memahami Kondisi Anak Berkebutuhan Khusus Yang kedua Dia juga Sudah Mengetahui Tentang Teknik-teknik Modifikasi Perilaku Yang Dilakukan Oleh Atau Yang Nanti Diberikan Pada Anak-anaknya Jadi Menurut saya Profesional Yang Sudah Terlatih Boleh Memberikan Terapi Seperti Itu Sebenarnya Orang tua Pun Menurut Saya Yang Memang Sudah Terlatih Misalnya Sudah Ikut Latihan Untuk Terapi Anak Bisa Melakukan Terapi Ini Di Rumah Begitu Ya Itu Menurut Saya Yang Cukup Bisa Dijelaskan Terima kasih Silahkan Dokter Susi Jadi Terapi Berilaku Itu Banyak Maksudnya Ada Aba Ada Aba Fibi Jadi Terapi Behavior Sekaligus Dengan Verbal Behaviornya Untuk Melatih Bukan Hanya Sosial Tapi Melatih Verbalnya Juga Lalu Kemudian Terapi Perilaku Model Modifikasi Perilaku Jadi Banyak Hal Sebetulnya Gini Kalau kita Melihat Anak Ini Sekarang Masalahnya Dimana Apakah Perilakunya Apakah Bahasanya Apakah Sensori Motoriknya Nah Itu yang Harus Kita Kenali Jadi Kebutuhannya Biasanya Kalau Misalnya Atensinya Masih Masalah Itu Biasanya Kita Tidak Melakukan Terapi Behavior Kita Melakukan Terapi Untuk Melatih Atensinya Biasanya Okupasi Dengan Sensori Integrasi Sensori Integrasi Sebetulnya Adalah Bagian Dari Okupasi Terapi Kita Mengenalnya Sensori Integrasi Terpisah Dengan Okupasi Terapi Itu adalah Bagian Dari Okupasi Terapi Jadi Terapi Kerja Intinya Jadi Biasanya Untuk Melangsang Atensinya Dulu Setelah Bagus Baru Dia Dilakukan Terapi Bicara Misalnya Itu Jadi Tahapan Apa Yang Jadi Tidak Semata-mata Kita Melakukan Terapi Itu Semua Di Behavior Terapi Tidak Seperti Itu Tergantung Kebutuhannya Dan Itu Juga Bisa Kita Lakukan Sendiri Sensori Integrasi Bisa Dilakukan Di Rumah Karena Di Rumah Itu Orang Tua Melakukan Terapi Bisa 8-9 Jam Sebenarnya Anak Lebih Banyak Orang Tua Dibandingkan Misalnya Pusat-pusat Terapi Hanya Setengah Jam Atau Satu Jam Dalam Dua Sampai Tiga Kali Peminggu Nah Harusnya Memang Di Rumah Itu Lebih Banyak Dilakukan Dan Itu Yang Bisa Membuat Perubahan Pada Perilakunya Ya Jadi Perilaku Itu Bisa Berubah Karena Jam Kerja Jam Jadi Jam Itu Sangat Merentukan Nah Itu Makanya Lofas Atau Aba Itu Melakukan Terapi Itu Lama Dia 19 Jam 19 Jam Dalam Satu Minggu Ternyata Itu Ternyata Ada Perkembangannya Dibandingkan Terapi Hanya Beberapa Jam Jadi Ada Perbandingannya Nah Itu Yang Harus Kita Lihat Lagi Jadi Ternyata Behavior Terapi Itu Memang Dilakukan Dengan Jumlah Jam Yang Cukup Panjang Jadi Intinya Gitu Mungkin Bisa Dipahami Ya Baik Terima kasih Dr. Susi Saya Sedikit Menombakan Tadi Pertanyaannya Mungkin Bu Nyimas Tadi Kurang Paham Terkait Terapi Terlaku Itu Apakah Sama Dengan Konseling Biasa Jadi Sebenarnya Berbeda Ibu Jadi Terapi Terlaku Itu Lebih Mentretmen Salah Satu Aspek Perlaku Anaknya Saja Jadi Misalnya Tadi Mentretmen Apanya Dulu Konsentrasinya Kemampuan Menerima Stimulusnya Atau Mau Menterapi Apa Gangguan Bicaranya Jadi Lebih Kepada Mentretmen Terlaku Yang Diinginkan Jadi Bukan Ada Sesi Konseling Dengan Orang Tua Tapi Kalau Sudah Masuk Ke Definisi Terlaku Berarti Lebih Kepada Treatment Langsung Kepada Anak Anak Berkebutan Hukusnya Atau Individu Berkebutan Hukus Seperti Itu Selanjutnya Mungkin Bisa Pertanyaan Terakhir Dari Bapak Ibu Ada Lagi Bapak Ibu Pertanyaan Terima Kasih Banyak Silahkan Halo Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Saya Dahlia Mau Bertanya Ini Saya Anak Saya ABK Usia 7 Tahun Setengah Ini Sudah terapi Dari Sejak Usia 3 Tahun Sampai Sekarang Tapi Memang Sekarang Terapinya Agak Sedikit Lebih Sedikit Jamnya Yang saya Mau tanyakan Kenapa Kalau Ngajarin Anak Itu Orang Tua Seringnya Pakai Ada Emosinya Entah Kenapa Karena Ada Target Misalnya Wah Tidak Bisa Jadinya Kita Emosian Itu Mohon Solusinya Bagaimana Caranya Menghadapi Cara kita Mengajari Anak Kita Yang Berkebutuhan Khusus Sekian Terima kasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini memang Kalau Kita Banyak Pahami Bahwa Kebanyakan Ibu dahliya Bahwa Anak-anak Kita Memang Memiliki Kehususan Dan Kespesialan Yang memang Perlu Dihadapi Dengan Cara Yang Spesial Ini Menurut Saya Jadi Kenapa Pakai Emosi Kenapa Kondisi Orang tua Jadi Emosi Juga Karena Pertama Ya Tadi Sudah Mungkin Bunda Sudah Tahu Bunda Dahlia Sudah Tahu Bahwa Aduh Target Saya Terlalu Tinggi Untuk Anak Saya Jadi Memang Di awal Satu Hal Yang penting Adalah Orang tua Juga Bisa Acceptance Dulu Menerima Dulu Dengan Sepenuh Hati Boleh Tahu Ibu Dahlia ABK Apa Ananda ADHD Ibu Oh iya ADHD Kebayang ya Tadi dokter Susi juga Selamatlah Ibu Saya pikir Ibu adalah Orang terpilih Dari Allah Yang memang Mendapatkan Dari Tuhan Mendapatkan Spesialan Untuk bisa Mengasuh Anak-anak ADHD Ini Memang tadi dokter Susi juga Sudah mengatakan Bahwa Ini tuh Khas banget Dan juga Melelahkan Sepertinya Begitu ya Tapi Tetap Semangat Budahlia Menurut saya Karena memang Ini bagian Dari Satu upaya Yang memang Harus dilakukan Oleh Para orang tua Terutama Yang ADHD Bukan Memang mereka Tadi sudah dikatakan Dokter Susi Bahwa Itu bukan Maunya mereka Dan juga Ini juga Bukan maunya Budahlia Misalnya ya Sebagai orang tua Tapi Kita tetap Harus Berupaya Untuk Mengetahui Bahwa Satu Kita punya Penerimaan Diri Dulu Bu Gitu ya Kita bisa Acceptance Dulu Menerima Bahwa Ini adalah Pemberian Tuhan Yang memang Harus Terus Tetap Harus Kita jalankan Pun Dengan Marah Pun Ataupun Dengan Kekesalan Yang tinggi Pun Ini tidak Menyelesaikan Masalah Menghadapi Untuk Lebih Tenangnya Memang Atau Untuk Lebih Bagaimana Bisa Menghadapi Anak-anak Memang Ibu Juga Harus Tenang Dulu Harus Menghadapi Dengan Mengetahui Bahwa Ini adalah Sesuatu Yang memang Harus Terus Kita Usahakan Maka Target Juga Tidak Perlu Terlalu Tinggi Pada Anak-anak Ini Dan Itu Tadi Yang Perlu Yang Sudah Saya Sampaikan Bahwa Di dalam Tips Memberikan Pembelajaran Emosi Pada Mereka Bukan Hanya Anaknya Yang Harus Belajar Emosi Mengidentifikasi Emosi Mungkin Ibu Ibu Juga Harus Tahu Identifikasi Bahwa Emosi Apa Yang Sedang Dialami Saat Ini Saat Berhadapan Dengan Si Anak Sehingga Akhirnya Bisa Berdamai Dengan Kondisi Yang Tuntutan Atau Harapan Tinggi Yang Kita Alami Tadi Ada Mencoba Untuk Melabel Emosi Kemudian Yang Kedua Harapannya Orang Tua Memahami Respon Atau Ekspresi Dan Kita Bukan Hanya Sebenarnya Itu Bukan Hanya Untuk Anak Kita Tapi Untuk Kita Sendiri Sebagai Orang Tua Juga Perlu Memahami Perlu Mengetahui Waktu-waktu Kapan Kita Emosinya Sedang Tinggi Bagaimana Menghadapi Mereka Dan Mungkin Bisa Lebih Tenang Menghadapi Mereka Sehingga Apa Namanya Ya Orang Tua Juga Bisa Terus Terus Berjuang Untuk Memberikan Pembelajaran Bagi Anak Kita Saya Fikir Itu Ya Jadi Prinsipnya Adalah Acceptance Menerima Kemudian Juga Memahami Emosi Diri Kita Sendiri Juga Sebelum Kita Bisa Berhadapan Dengan Kondisi Emosi Anak Anak Itu Itu Saja Ibu Dahlia Baik Ibu Terima Kasih Banyak Insya Allah Saya Tambahkan Sebenarnya Semoga Jadi Gini Kalau Misalnya Kita Sedang Saya Ngajarin Anak 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 Ada Di depan Kita Terus Simbul Emosi Di diri Kita Ibu Boleh Time out Sebentar Jadi Ibu Taruh Dulu Anaknya Ibu Mundur Ke Belakang Terus Ibu Kayak Release Tension Atau Release Terasa Marah Ibu Tarik Nafas Sembuskan Tarik Nafas Sembuskan Atau Mungkin Misalnya Mencari Misalnya Mbak Yang ada Di rumah Siapa Yang bisa Dimuntai Bantu Tolong Pegangin Dulu Ibu Harus Bisa Mengidentifikasi Bahwa Saya Lagi Marah Daripada Marah Saya Berefek Pada Anak Saya Tolong Digantikan Dulu Di Reflect Dulu Posisi Ibu Dengan Posisi Orang Lain Yang Bisa Membantu Saat Ibu Atau Kalau Tidak Ada Anak Ditinggal Dulu Sebentar Tapi Tetap Dalam Jangkauan Pandangan Mata Ibu Supaya Anak Tetap Aman Baru Ibu Time Out Sebentar Jadi Ibu Harus Kasih Waktu Juga Bahwa Emosi Itu Boleh Ada Jadi Jangan Dinafikan Atau Diabaikan Juga Pemunculan Emosi Yang Apa Namanya Yang Kita Rasakan Saat Menangani Anak Jadi Tetap Harus Difasilitasi Bahwa Oh iya Saya marah Ini Aduh Kesel Jadi Segera Kasih Waktu Time out Ke Ibu Terlebih dahulu Kira-kira Seperti Saya rasa Cukup Cukup Dari Saya Oke Baik Ibu Terima kasih Banyak Jawabannya Insya Jadi Solusi Buat Saya Share Screen Di Ini 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 Bu Rena Unmute Ini Dokter Rena Host Oh iya Minta tolong Oh iya Baik Baik Teman-teman Semuanya Bapak Ibu Yang kami Hormati Sama-sama Kita Akhiri Zoominar Pada Kesempatan Kali Ini Untuk Pertanyaan Masih Bisa Berlanjut Di Whatsapp Group Nanti Akan Kami Jawab Boleh Masih Boleh Bertanya Dan Kita Masih Bisa Tanya Jawab Sampai Jam 6 Sore Ini Lebih Kurangnya Kami Mohon Maaf Sama-sama Kita Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Atas Perhatiannya Saat-saat Lalu Walaupun Maha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh InsyaAllah Warahmatullahi Wabarakatuh Naja Réna Naja Réna Tré margassi Réna Tré margassi Naja Tré margassi Terima kasih.